Intro Sahabat Indonesia, saya Rudy Escampli dalam barisan mendukung Pernahmen Digboot Ristek nomor 30 tahun 2021 Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini ada polemik yang luar biasa Tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek nomor 30 tahun 2021 Ada yang menarik ini, ada niat baik dari seorang menteri untuk melindungi perempuan Terutama di perguruan tinggi akan terjadinya kekerasan seksual Ternyata justru dikritik habis-habisan oleh PKS dan Muhammadiyah Saya gak ngerti logika berpikir mereka Ini konteksnya, intensnya menteri ini adalah melindungi perempuan dari kekerasan seksual Karena apa? Data dari Kemendik Putri Stek akhir-akhir ini terjadi luar biasa banyak Kekerasan seksual di perguruan tinggi Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Mas Menteri Nadim ini luar biasa baik Nah, saya juga heran PKS membuat suatu cuplikan konsen Artinya ada satu cuplikan yang dianggap bahwa ini melegalkan perjinaan Jujur saya bingung ini Ada diksi dengan persetujuan Nah, ini dianggap seolah-olah Permendik Putri ini adalah legalisasi perjinaan Ini bahaya Ini diksi yang menurut saya agak sesat karena bukan begitu intensnya Kalau orang waras seharusnya membaca Permendik Putri ini dari ujung ke ujung Dan niatnya apa, intensnya apa Dan ini bagi saya Permendik Putri Stek yang sangat komprehensif Karena ada satgasnya, ada sanksinya Detail sekali dan luar biasa Makanya saya tidak heran kalau berbagai aktivis perempuan mendukung sepenuhnya Permendik Putri Stek nomor 30 tahun 2021 ini Nah, sahabat Indonesia Saya, Rudy Eskamri Dalam barisan mendukung Permendik Putri Stek nomor 30 tahun 2021 Pertanyaan saya sekarang Kemana nih partai-partai yang lain PDIP, PSI, Gerindra, PKB, Golkar Mereka lepas tangan tidak berkomentar Padahal yang sedang dilindungi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Ini adalah konstituen mereka Perempuan, ibu bangsa Jangan sampai mereka mendapatkan pelecehan seksual di perguruan tinggi Mereka bungkam PSI kemana? Biasanya PSI ini ada apa-apa sangat reaktif Sekarang kok mingkem? PDIP hanya Mbak Eva Sundari yang bicara Secara formal belum ada Diksi atau narasi yang dikeluarkan di partai-partai Saya tidak tahu apakah partai ini cari aman ya Karena berhadapan dengan PKS, berhadapan dengan Muhammadiyah Saya tidak mengerti Harusnya kalau kita ingin menyelamatkan perempuan Indonesia Kita harus bahu-membahu mendukung Permendikbud Ristek nomor 30 ini Kalau tidak banyak sekali terjadi kekerasan seksual di kampus Atas nama dominasi dosen misalkan kepada mahasiswanya Senior kepada junior Ini sering terjadi Dan ini dihindari, diwadai, aturannya, pencegahannya oleh Permendikbud ini Partai-partai kemana? Saya agak bingung ini partai-partai ini Partai ini main aman saja Padahal mereka ini yang diuntungkan kalau perempuan-perempuan ini terlindungi Sahabat Indonesia, saya juga menagih atau menunggu suara resmi dari NU Keluarga Gus Dur melalui Alisa sudah bersuara mendukung saya memberikan apresiasi Tapi NU secara formal main aman juga Tolong diberikan wawasan bahwa diksi dengan sepertujuan ini adalah diksi yang bersifat internasional Ada hak perempuan yang harus dijaga Perempuan ini bukan properti, bukan barang yang seenaknya bisa dimainkan oleh laki-laki Ini yang marwah ini yang dijaga oleh Permendikbud nomor 30 ini Mudah-mudahan para pemangku kepentingan, polisi, partai-partai terutama dan beberapa tokoh-tokoh bahu-membahu mendukung Mas Nadiem Makarim, jangan sampai dia seperti berjalan sendiri Dan satu hal yang Mas Nadiem yang ingin saya sarankan Jangan melunak Anda harus mempunyai keyakinan yang mendukung Anda jauh lebih besar daripada yang mengkritisi Memang ada suara PKS, ada suara dari Majelis Ulama Indonesia, ada dari Muhammadiyah Tapi mayoritas rakyat Indonesia terutama perempuan mendukung Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 Jangan melunak, jangan mau direvisi apalagi dicabut Kami mendukung Anda Mas Nadiem Baik, sahabat Indonesia demikian opini saya terkait dengan adanya polemik Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 Mudah-mudahan opini saya ini mendapatkan respon dari anak bangsa Untuk bersama-sama mendukung bagaimana kita harus menjaga marwah dan kehormatan perempuan Indonesia Terima kasih, sahabat Indonesia Jangan lupa Anda selalu harus taat protokol kesehatan Salah satunya dengan menggunakan masker Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia Saya Rudy Eskam Terima kasih telah menonton